Intro Hidangan yang kami sajikan hari ini untuk merayakan tahun baru Tiongkok yaitu kue beras labu Satu porsi resep hari ini menghasilkan 12 bagian Bahan-bahannya adalah labu, gula, tepung beras, tepung beras ketan, dan minyak sayur Isianya dibuat dengan kastanya kupas, kastanya air, dan gula Pertama tuang air secukupnya dalam panci supaya kastanya tertutup Masukkan 50 gram kastanya dan masak hingga empuk Keringkan kastanya air Untuk menyiapkan isian, gerpak kastanya dengan sendok Tambahkan 1 sendok teh gula Dan 1 hingga 2 sendok teh kastanya air Campur rata Bagi pasta kastanya menjadi 12 porsi sama rata Bentuk tiap porsi menjadi bola kecil Sisihkan Kukus 80 gram labu hingga empuk Kemudian pisahkan labu dari kulit Dan letakkan dalam mangkuk besar Hancurkan ke dalam pasta dengan sendok Tambahkan 30 gram tepung beras 30 gram tepung beras ketan Dan 2 sendok teh gula Remas adonan labu hingga lembut dan tidak lengket Giling tiap porsi adonan dengan penggiling adonan Bentuk 2 bagian lingkaran menggunakan cetakan dengan 2 ukuran berbeda Masukkan 1 porsi isian di atas adonan Tutup isian dengan bagian adonan yang lebih besar Tutup isian dengan bagian adonan yang lebih kecil Remas untuk membentuk bentuk batangan kue beras Letakkan kertas pemanggang dalam pemungkus dan oles dengan 1 sendok teh minyak Masukkan kue beras ke dalam pengungkus Kukus pada api medium sekitar 10 menit dan sajikan Analisis nutrisi tiap sajian hidangan ini adalah 39 kcal energi, 8 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, dan 0,5 gram lemak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!